Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Eric Wiro Apa kabar teman-teman semuanya Semoga selalu dalam melindungan Allah Dan selalu dalam kondisi sehat walafiat Terima kasih pada kesempatan kali ini Saya mencoba untuk berbagi pengalaman Dan berbagi pengetahuan Mengenai pijat refleksi Untuk gangguan prostat Jadi gangguan prostat Ini biasanya gejalanya tuh Kencingnya tuh orang tuh suka tersendat Ini terutama prostat Pada laki-laki ya Dan biasanya ini terjadi Di usia kurang lebih di atas 40an Jadi kencingnya tuh Gejalanya tuh tersendat Terus juga Apa Pancaran air seninya itu Yang keluar itu tidak Tidak kuat atau lemah ya Nah kalaupun harus kuat Harus ngeden ya Jadi Dia tuh gak keluar Secara full penuh Jadi kadang-kadang suka Masih netes ya Kadang-kadang Terus juga Butuhkan Mereka-mereka itu Menggunakan katheter Oke Oke teman-teman Kita langsung aja Sebelum kita Melakukan pemijatan Saya Seperti di video saya sebelumnya Selalu Melakukan yang namanya Stretching ya Kenapa Kita lakukan stretching ini Adalah untuk Pelemasan otot-otot Yang ada di dalam Apa yang ada di telapak Ya Kenapa harus dilemaskan Itu fungsinya stretching Pada pijat refleksi ini adalah Agar pada saat nanti Dilakukan pemijatan Itu nanti kita berharap Hasilnya maksimal Dalam artian apa Kotoran-kotoran yang kita hancurkan Yang menyumbat itu Kita bisa hancurkan Dan itu bisa terbuang Dengan secara maksimal Ya Karena kenapa Karena Ini nya sudah Lemas ya Otot-ototnya jadinya Makin lancar Gitu loh Kita lanjutkan Jadi Fungsinya seperti tadi Yang saya sebutkan Untuk Memaksimalkan Pada saat Pengeluaran Kotoran-kotoran Setelah dilakukan pemijatan Oke Nah setelah Kita lakukan Stretching ini Selama kurang lebih dari 2 sampai 5 menit Maka apa Kita lakukan Lepak kaki ini Kita balurkan Dengan handboard lotion Ya Kenapa dengan handboard lotion Agar Supaya pada saat Nanti pemijatan Terutama Bila mana Menggunakan Apa Menggunakan Bantuan tongkat kayu Itu Teman-teman Tidak akan mengalami Lecet kulitnya Ya Baik yang di Apa Baik yang di kulit bawah Ataupun kulit atas Yang lebih sensitif Ya Oke Nah Kita langsung aja Ke Pemijatannya Seperti juga Di video-video saya sebelumnya Bahwa dalam Teknik pemijatan Berdasarkan Pengetahuan Dan pengalaman Yang saya miliki Saya selalu Menyarankan Untuk Memijat Tiga titik pertama Yaitu Ginjal Saluran gencing Dan kandung gencing Kenapa Tiga titik tersebut Karena Tiga titik tersebut Inilah Setelah dilakukan Pemijatan Akan Bekerja Dengan secara Maksimal Kita harapkan Bekerja dengan maksimal Hingga kotoran-kotoran Itu Bisa Dikeluarkan Dengan Banyak Ya Jadinya Melalui Air seni Maupun BAB Ataupun Mau melalui Jalur Melalui Kulit Oke Nah Kita tentukan Aja Yang pertama Titik ginjal Jadi titik ginjal Misalkan kita Rabah Dari sini Ini ada tulang Nah Ini tulang Kita begini Nah Ini begini Nah Titik ginjal Itu Terletak Antara Telunjuk Dengan Jari Manis Jari Tengah Jadi Jadi Dia sejajar Teman-teman Jadi Gini Teman-teman Nah Gini Jadi Posisinya Gini Teman-teman Nah Ini titik ginjal Nah Kemudian Kita tentukan Lagi Titik Saluran Kencing Ureter Ini Gini Teman-teman Kalau saya Biasanya Begini Aja Dengan Tiga titik Gini Dengan Tiga Jari Gini Nah Dia Ini Ada Di depan Persis Ada Tulang Disini Nah Ini Persis Disini Satu Jari Kira-kira Di atas Di depan Tulang Ini Nah Ini Dan Kemudian Titik yang Ketiga Adalah Ambil Kencing Dia Sejajar Dengan Antara Kulit Atas Dan Kulit Telapak Ya Nah Dia Disini Nah Untuk Lebih Jelas Mengenai Titik Refleksi Ini Teman-teman Bisa Download Gambar Yang Sudah Saya Sudah Sertakan Di link Deskripsinya Jadi Teman-teman Nanti Bisa Memahami Area-area Titik Refleksi Oke Nah Setelah Kita Sudah Tentukan Tiga titik Ini Maka Langsung Kita Pijat Tetapi Sebelum Memijat Selalu Gunakan Setiap Titik Refleksi Yang Kita Pijat Dikasih Handbody Lotion Bisa Dikasih Handbody Lotion Bisa Dikasih Minyak Kelapa Bisa Juga Minyak Olive Oil Atau Minyak Urut Nah Cara Minjat Bisa Seperti Ini Dengan Tangan Kiri Atau Dengan Kanan Atau Bisa Bisa Dengan Seperti Ini Teman-teman Atau Bisa Begini Teman-teman Atau Bisa 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 Menggunakan Bantuan Alat Pijat Angkat Pijat Baik Yang Tumpul Maupun Yang Lancip Gitu Ya Jadi Nanti Ada Fungsinya Masing-masing Nah Misalkan Kita Sudah Lakukan Pemijatan Sudah Lakukan Kasih Handbody Kita Pijat Titiknya Stabil Teman-teman Tekanannya Pun Stabil Teman-teman Tekanannya Kalau Pengalaman Saya Kurang Lebih 1-2 Kilo Jadi Menggunakan Apa Kita Biar Tahu Guna Teman-teman Ketimbangan Teman-teman Pijat Dengan Jari Atau Dengan Tongkat Kayu Jadi Teman-teman Bisa Mempunyai Feeling Oh Tekanan 1 Kilo Segini Tekanan 2 Kilo Segini Dan Itu Bisa Diaplikasikan Kepada Saat Memijat Jadi Pada Saat Memijat Pun Jangan Lari-larian Dari Titik Yang Sudah Ditentukan Tekanannya Pun Juga Ini Tekanan 1-2 Kilo Kemudian Lama Memijat Itu Kurang Lebih 5-10 Menit Jadi Masing-masing Titik Minimal 5 Menit Berdasarkan Pengalaman Saya Agar Efektif Dan Ini Bisa Diputar Atau Bisa Dini Dan Sedikit Sedikit Gunakan Selalu Hand Body Lotion Nah Berikutnya Juga Saluran Kencing Atau Ureter Disini Kita Pijat Yang Namanya Kandung Kencing Teman Teman Kandung Kencing Ini Juga Berpengaruh Karena Kenapa Karena Dia Nanti Yang Akan Membantu Prostat Itu Bisa Meredahkan Sakit Yang Terjadi Di Prostat Jadi Ini Pijat Semuanya Saran Saya Kurang Lebih 10 Menit Oke Teman Teman Nah Setelah Itu Yang Harus Kita Pijat Itu Adalah Bagian Kepala Kenapa Bagian Kepala Karena Semua Saraf Ini Berpusat Disini Dan Semua Segala Aktivitas Itu Perintahnya Dari Otak Jadi Yang Kita Pijat Untuk Pijat Refleksi Untuk Gangguan Prostat Ini Daerah Kepala Itu Adalah Kelenjar Bawah Otak Kurang Lebih Disini Teman Nah Fungsinya Kelenjar Bawah Otak Ini Dia Ini Banyak Sekali Teman Teman Bawah Otak Ini Jadi Mengatasi Semua Kendali Jadi Kendali Semua organ Tubuh Yang ada Di tubuh Kita Dikendalikan Oleh Kelenjar Bawah Otak Dan Juga Mengatasi Kelumpuhan Terus Juga Untuk Lemah Sawat Impotensi Terus Juga Melancarkan Atau Orang Yang Pengen Mendapat Keturunan Terus Juga Yang Pasti Mengatur Sel Dan Pertumbuhan Tubuh Dan Juga Mengendalikan Jantung Mengatur Kelenjar Tiroid Sistem Metabolisme Kemudian Kelenjar Reproduksi Jadi Kelenjar Bawah Otak Ini Fungsinya Sangat Banyak Sekali Dan Tekanannya Selalu Gunakan 1-2 Kilo Jangan Lupa Selalu Gunakan Hand Body Lotion Nah Kemudian Durasinya 5-10 Menit Oke Kita Pijat Begini Ya Oke Setelah Kita Pijat Daerah Kepala Ini Maka Kita Pijat Lagi Daerah Yang Namanya Sistem Metabolisme Nah Sistem Metabolisme Yang Harus Kita Pijat Yaitu Adalah Daerah Ini Teman Teman Adrenal Amando Nah Seperti Itu Ya Tapi Kita Amando Dulu Nah Titik Amando Itu Adanya Disini Teman Teman Dia Yang Mengatur Untuk Nyeri Teman Teman Jadi Kita Pijat Disini Ada Dua Titik Amando Ya Teman Teman Karena Dia Menetralisi Racun Racun Yang Ada Di Dalam Tubuh Yang Berkaitan Dimana Racun Itu Kadang Menumpuk Di Daerah Prostat Teman Teman Dan Menekan Prostat Biasanya Jadi Disini Juga Dia Ada Kaitannya Nah Kemudian Yang Kita Pijat Juga Adalah Daerah Kelenjar Adrenal Dan Paratiroid Jadi Kita Pijat Dulu Kelenjar Adrenal Kelenjar Adrenal Itu Disini Persis Ada Di Atas Ginjal Teman Teman Karena Dia Menempeti Di Bagian Ginjal Bagian Atas Teman Teman Jadi Adrenal Itu Banyak Fungsinya Teman Teman Dia Itu Untuk Apa Sebagai Yang Pasti Terutama Untuk Pelumas Oli Pelumas Oli Jantung Jadi Otot Otot Jantung Itu Pada Saat Dia Bekerja Yang Melumas Itu Adrenal Dan Kemudian Dia Menambah Gula Yang Pasti Mengatur Tekanan Darah Jangan Lupa Selalu Gunakan Hand Body Lotion Teman Teman Tekanan 1-2 Kilo Kemudian Juga 5-10 Menit Dan Juga Dia Menambah Produksi Hormon Seksual Jadi Fungsinya Banyak Teman Teman Kotoran Kotoran Yang Akan Kita Buang Itu Juga Kalau Tekanan Darah Bagus Maka Gampang Dan Mudah Dikeluarkan Nah Kemudian Setelah Ini Kita Kelenjar Paratiroid Ya Kelenjar Paratiroid Itu Adanya Disini Teman Teman Jadi Kalau Kita Lihat Disini Ada Sendi Yang Digempol Tulang Sendi 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 Disini Teman Teman Nah Ini Dia Adalah Sebagai Pusat Fabrik Yang Mengatur Kalsium Yang Ada Di Darah Dan Di Tulang Nah Itu Fungsi Utamanya Jadi Ini Kita Pencet Dengan Keras Pencetnya 5-10 Menit 1-2 Kilo Dan Kemudian Selalu Gunakan Handbody Losen Setiap Ini Kering Kita Gunakan Tambahin Lagi Handbody Supaya Tidak Lece Teman Teman Oke Nah Lakukan Hal Tersebut 5-10 Menit Kemudian Kita Lakukan Lagi Teman Teman Pijat Yaitu Kelenjar Limpa Teman Teman Sistem Limpa Refleksi Limpa Nah Limpa Itu Adanya Di Bawah Jantung Teman Teman Kalau Kita Lihat Di gambar Itu Ada Di Bawah Jantung Agak Ke Bawah Sedikit Di Bawah Ginjal Ini Posisinya Kurang Lebih Disini Teman Teman Nah Ini Kalau Disini Jantung Teman Teman Ini Gede Limpa Kita Pijat Limpa Dia Yang Akan Membantu Untuk Mengeluarkan Kotoran Kotoran Teman Teman Di Tubuh Kita Dan Juga Bila Mana Terjadi Infeksi Atau Peradangan Di Tubuh Kita Maka Limpa Ini Berfungsi Sebagai Bila Mana Ada Infeksi Dia Akan Mengeluarkan Zat Zat Yang Atau Sel darah Putih Untuk Melawan Virus Baik Kuman Kanker Atau Tumor Dan Juga Melawan Untuk Mengatasi Panas Dingin Masuk Angin Dan Dia Sebagai Gudang Darah Bila Mana Kita Ada Pendarahan Di Dalam Tubuh Kita Oke Nah Setelah Ini Kita Pijat Untuk Gangguan Prostat Ini Adalah Daerah Getah Bening Teman Teman Dan Prostat Betah Bening Prostat Dan Penis Nah Kita Berari Ke Penis Nya Dulu Nah Karena Ini Kita Pijat Refleksi Untuk Penis Dan Apa Apa Pijat Refleksi Untuk Gangguan Prostat Maka Ini Berkaitan Dengan Penis Jadi Penis Itu Persis Ada Di Antara Ini Teman Teman Jadi Ini Sandi Pinggul Antara Sandi Pinggul Ini Ada Disini Jadi Panjang Ini Begini Nah Ini Kita Pijat Arahnya Ke Atas Kurang Lebih 5 Sampai 10 Menit 1 Sampai 2 Kilo Gunakan Selalu Hand Body Lotion Jadi Kalau Misalkan Kita Pijat Persis Ada Di Tengah Jadi Ada Di Bawah Tulang Dari Bawah Sini Tulang Nah Ini Sampai Ke Atas Nah Kemudian Kelenjar Prostat Atau Rahim Kalau Bagi Perempuan Itu Posisinya Adanya Disini Teman Teman Nah Inilah Yang Jadi Biang Kerok Yang Disini Teman Teman Kalau Misalkan Itu Nah Kita Pijat Disini Ini Pijat Selalu Gunakan Hand Body Karena Kenapa Kulit Bagian Atas Ini Dia Lebih Cenderung Kering Apa Satu Lebih Cenderung Kering Dan Kemudian Dia Lebih Cenderung Sensitif Dibandingkan Kulit Yang Di bawah Telapak Nah Pada Saat Kita Memijat Selalu Gunakan Hand Body Dan Pijatannya Arah Ke Atas Kita Geser Ke Atas Jadi Bila Mana Kotorannya Itu Kita Dorong Ke Atas Kenapa Ke Arah Jantung Agar Bisa Dibuang Dipompa Untuk Dibuang Oke Jadi Kita Pijat Oke Setelah Ini Maka Kita Beralih Ke Ini Teman Teman Ke Kelenjar Kelenjar Getah Bening Getah Bening Kenapa Harus Berkaitan Dengan Getah Bening Karena Getah Bening Ini Membawa Kotoran Kotoran Dan Sekaligus Membawa Zat Zat Yang Berguna Untuk Ditubuh Melalui Darah Jadi Kotoran Kotoran Yang Sudah Kita Pijat Ini Akan Dibawa Oleh Darah Untuk Disaring Di Ginjal Dan Kemudian Itu Akan Dibuang Melalui Kandung Kencing Dan Melalui Ureter Gitu Teman Teman Jadi Kalau kita Lihat Disini Ini Ada Tulang Antara Jempol Dengan Ini Bentuknya Agak Segitiga Disini Nah Nah Begini Teman Teman Ini Kita Pijat Aja Dari Mula Yang Atas Ini Meridian Ya Nah Ini Kelenjar Getah Bening Bagian Dada Teman Teman Ya Kita Pijat Disini Teman Teman Kelenjar Getah Bening Bagian Dada Kemudian Disini Teman Teman Ada Kelenjar Getah Bening Bagian Perut Dia Posisinya Persis Di Depannya Apa Ini Teman Temannya Mata Kaki Disini Kalau Kita Pijat Nah Ini Kita Mentok Kita Begini Mentok Disini Mentok Disini Nah Ini Adanya Posisinya Disini Di Depannya Ini Kelenjar Kita Bening Bagian Perut Kemudian Bagian Atas Teman Teman Ini Dan Kemudian Disini Di Depan Mata Kaki Bagian Depan Bagian Luar Dan Ada Tulang Disini Ada Kelenjar Kita Bening Bagian Atas Samping Oke Nah 4 titik Kelenjar Kita Bening Ini Kita Pijat Semuanya Arahnya Ke Atas Dari Bawah Ke Atas Dari Bawah Ke Atas Ya Teman Teman Ya Jadi Seperti Seperti Ini Dan Juga Ini Kita Pijat Dari Bawah Ke Atas Dari Bawah Ke Atas Arah Ya Oke Nah Jangan Lupa Selalu Gunakan Hand Body Lotion Tekanannya 1-2 Kilo Durasinya Kurang Lebih 5-10 Menit Teman Teman Agar Benar Benar Nanti Hasilnya Jadi Maksimal Teman Teman Ya Nah Ini Adalah Titik Refleksi Yang Harus Kita Pijat Pada Saat Seseorang Mengalami Gangguan Prostat Ya Teman Teman Ya Jadi Seperti Itu Saya Review Lagi Saya Ulang Dari Pertama Dari Ginjal Saluran Kencing Dan Kandung Kencing Nah Kemudian Kita Ke arah Kepala Sistem Kepala Yaitu Kelenyer Bawah Otak Karena Dia Mengendalikan Organ Seluruh Organ Kemudian Ke Sistem Metabolisme Itu Kita Bisa Bagian Amandel Dari Amandel Kita Ke Paratiroid Boleh Langsung Terus Kelenjar Anak Ginjal Kemudian Limpa Teman Teman Disini Kita Pencet Limpa Disini Kemudian Ini Penis Setelah Penis Kita Pijat Prostat Daerah Sini Nah Kemudian Kelenjar Getah Bening Bagian Perut Kelenjar Getah Bening Bagian Dada Kelenjar Getah Bening Bagian Oh maaf Ini bagian Dada Ini bagian Perut Ini kemudian Kelenjar Getah Bening Bagian Atas Dan Ini Kelenjar Getah Bening Bagian Atas Samping Nah Setelah Dilakukan Pemijatan Di kaki Kiri Maka Lakukan Pula Pemijatan Yang Sama Dengan Titik Yang Sama Di Kaki Kanan Karena Kalau Misalkan Saya Sengaja Hanya Satu Kaki Karena Untuk Memper Pendek Durasi Apa Durasi Videonya Teman Teman Setelah Dilakukan Pemijatan Maka Dianjurkan Untuk Meminum Air Hangat Atau Teh Manis Hangat Satu Sampai Dua Gelas Kurang Lebih Untuk Memperlancar Metabolisme Tubuh Untuk Memperlancar Agar Kotoran Itu Cepat Terkeluar Dan Juga Untuk Memulihkan Tenaga Setelah Akibat Dipijat Selain Dipijat Ini Juga Untuk Orang Yang Mengalami Gangguan Prostat Bisa Juga Meminum Minuman Ramuan Ramuan Yang Bisa Dikategorikan Sebagai Ramuan Herbal Contohnya Daun Meniran Terus Juga Kumis Kucing Kemudian Juga Bisa Alpukat Daun Tempuyung Terus Juga Daun Teki Teman Teman Daun Teki Itu Kayak Rumputan Terus Juga Alang Akarnya Terus Juga Benalu Benalu Itu Bisa Diambil Daun Atau Akarnya Tomat Teman Temannya Buah Tomat Terus Sirsak Itu Dijus Aja Kemudian Juga Apa Tapak Darah Daun Ranting Dan Batang Nah Dari Ramuan Ramuan Tersebut Saya Anjurkan Ambil Tiga Tiga Saja Kurang Lebih Kurang Lebih 20 Gram Kemudian Direbus Dijadikan Apa Dijadikan Minuman Direbus Dalam Sebanyak Tiga Gelas Kemudian Jadikan Dua Gelas Dan Minum Pada Saat Lagi Masih Hangat Atau Sudah Dingin Jadi Bisa Buat Pagi Atau Sore Teman Teman Dan Itu Akan Membantu Teman Teman Juga Untuk Mempercepat Penyembuhan Teman Teman Nah Kemudian Yang Harus Dipantang Disini Adalah Teman Teman Disini Juga Harus Ada Pantangan Kalau Misalkan Ada Mengalami Gangguan Prostat Yaitu Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Jeruan Peminuman Dan Makanan Kaleng Dan Apa Yang Mengandung Lemak Dan Pedas Nah Itu Kalau Bisa Dihindari Jadi Wila 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 Teman Teman Melakukan Tiga Hal Tersebut Melakukan Pemijatannya Terus Juga Meminum Ramuan Ramuannya Dan Menjaga Pantangannya Insyaallah Teman Teman Diberikan Kesembuhan Dengan Lebih cepat Lagi Jadi Tiga Hal Ini Harus Teman Teman Lakukan Dalam Rangka Untuk Menyembuhkan Gangguan Prostat Teman Ada Reaksi Yang Kita Alami Di Dalam Tubuh Biasanya Kalau Misalkan Lewat Air Seni Biasanya Air Senin Itu Makin Keruh Atau Makin Berbau Atau Mungkin Lebih Warnanya Kemerahan Atau Kayak Teh Atau Makin Kuning Nah Itu Pertanda Bahwa Kotoran Kotoran Sudah Mulai Banyak Yang Keluar Dari Tubuh Kita Nah Kemudian Juga Bisa Melalui BAB Kalau Lewat Teman Teman Biasanya Tingjanya Itu Lebih Lengket Dan Juga Lebih Banyak Lendir Ya Berlendir Nah Kemudian Bila Mana Teman Teman Itu Melalui Kulit Keluarnya Atau Lenjar Keringat Nah Maka Biasanya Timbul Ruam Ruam Di Kulit Tubuh Kita Atau Mungkin Timbul Borok Kecil Kecil Itu Biasanya Disitar Paha Nah Itu Reaksi Yang Sangat Normal Dan Juga Bila Mana Suhu Badan Naik Setelah Dilakukan Pemijatan Itu Juga Normal Itu Hanya Beberapa Bersifat Sementara Dan Itu Menunjukkan Bahwa Tubuh Kita Bereaksi Terhadap Pijatan Refleksi Yang Kita Lakukan Dan Itu Bagus Sekian 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 Dulu Video Tutorial Kali Ini Dari Saya Dari Channel Eric Wiro Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Bila Bermanfaat Silahkan Like Subscribe Dan Share Agar Channel Ini Makin Bisa Makin Berkembang Dan Bisa Bermanfaat Bagi Banyak Orang Teman Teman Dan Bila Mana Teman Teman Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Tulis Di kolom Komentar Insya Allah Saya Cepat Merespon Dan Kemudian Juga Bila Mana Teman Teman Mau Berkonsultasi Mengenai Pemijatan Refleksi Teman Teman Bisa Menghubungi Saya Bisa Lihat Di Kolom About Di Channel Saya Disitu Ada Nomor Telepon Saya Oke Teman Semoga Selalu Sehat Semuanya Salam Sehat Untuk Teman Teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai